Kita akan mereview integral dengan peta konsep. Nah, untuk belajar integral, kita perlu tahu tentang pengertiannya, cara mengerjakan, integral tak tentu, dan integral tertentu. Sudah, sesederhana itu. Nah, pengertian integral notasinya seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini, QR. FxDx itu dibaca integral Fx terhadap x. Integral Fx terhadap x. Nah, integral itu ada banyak gunanya. Dalam geometri, fisika, teknologi, biologi, ekonomi, wah banyak sekali gunanya. Nah, oke, bagaimana cara mengerjakan integral? Caranya ada empat. Yaitu dengan cara langsung substitusi parsial dan tabel. Cara langsung biasanya digunakan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Sementara substitusi untuk operasi perkalian dan pembagian, biasanya kita umpamakan U sama dengan bla bla bla. Kemudian kita cari turunan U, yaitu DU sama dengan titik-titik DE. Nah, untuk parsial, rumusnya adalah integral U, D, V sama dengan U, V min integral V, DU. Kita tentukan dulu U-nya dan DV-nya. Kemudian U-nya dicari turunannya, yaitu DU, dan DV-nya dicari V-nya dengan diintegralkan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini. Ada juga cara tabel. Ini adalah cara yang lebih sederhana untuk mengerjakan integral parsial, karena disusun dalam tabel sedemikian rupa sehingga terlihat mudah. Nah, bagaimana kamu mengetahui sebuah integral itu dikerjakan dengan suatu cara? Biasanya cobalah dulu dengan cara langsung. Kalau tidak bisa, kemudian pakai substitusi. Kalau juga tidak mungkin, pakai parsial. Oke, integral itu ada yang tak tentu dan tertentu. Apa bedanya integral tak tentu dan integral tertentu? Integral tak tentu itu adalah integral yang tidak diberi batas. Biasanya hasilnya berupa fungsi ditambah C. Seperti ini misalnya. Dan integral tertentu itu adalah integral yang diberi batas. Misalnya, batasnya adalah antara X1 sampai X2. Dan hasilnya biasanya berupa nilai. Kita mulai dengan integral tak tentu. Integral tak tentu terdiri dari integral untuk aljabar, trigonometri, eksponensial, dan logaritma. Dimulai dari yang paling sederhana, yaitu integral tak tentu untuk aljabar. Integral AX pangkat NDE itu sama dengan N-nya ditambah 1, pangkatnya bertambah 1, kemudian N tambah 1 ini juga loncat ke bawah. Menjadi A per N tambah 1 kali E pangkat N tambah 1. Jangan lupa, plus C. C adalah konstanta. 0 kalau diintegralkan itu sama dengan C. Jadi, bisa kita anggap di sebelah sini sama dengan 0. Kenapa hasilnya kemudian selalu ditambah C? Nah, ini dia beberapa prinsip dari integral. Integral dari turunan Fx sudah diturunkan, lalu diintegralkan. Jadi, hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Jadi, integral D Fx sama dengan Fx itu sendiri, jangan lupa, ditambah C. Integral A kali FxDx sama dengan A-nya bisa dikeluarkan, tidak ikut diintegralkan. A kali integral FxDx. Integral AX tambah B pangkat N. Nah, prinsipnya sama, pangkatnya tambah 1, kemudian loncat ke bawah di depan. Jangan lupa, A-nya juga ikut loncat ke bawah. Seper A kali N tambah 1, kali AX tambah B pangkat N tambah 1. Jangan lupa, ditambah C. Integral Fx tambah atau kurang Gx, bisa juga ditulis integral Fx ditambah atau dikurang integral GxDx. Jadi, masing-masing bisa diintegralkan sendiri. Jangan lupa, ditambah C. Nah, sampailah kita di integral trigonometri. Integral dari sin EqDx adalah negatif cos Eq. Dan integral cos EqDx sama dengan sin Eq. Ini adalah cerita tentang singa dan tikus. Ceritanya seperti ini. Mereka saling kejar-kejaran, singa mengejar tikus. Singa turun dari bukit untuk mengejar tikus. Ini adalah jembatan keledai untuk mengingat turunan dari sin adalah cos. Cerita berikutnya, tikus juga cepat-cepat turun dari bukit supaya tidak dimakan singa. Nah, artinya cos kalau diturunkan sama dengan negatif sin. Karena tidak ingin ditangkap singa, jadi negatif. Nah, ceritanya berlanjut untuk integral. Ternyata tikus mengambil tank untuk mengebom singa. Jadi, tikus naik ke atas bukit dengan membawa tank untuk mengebom singa. Artinya, integral dari cos adalah sin. Kalimat berikutnya, singa juga cepat-cepat lari ke atas bukit supaya tidak dibom oleh tikus. Artinya, integral dari sin adalah negatif cos. Karena singa tidak ingin dibom oleh tikus. Nah, cara ini hanyalah sebuah jembatan keledai untuk mengingat integral dan turunan dari sin dan cos yang kadang sering terbalik-balik. Padahal terkadang dalam suatu soal kalian dituntut untuk berpikir cepat. Tapi terkadang yang membuat salah hanyalah tanda minusnya. Nah, dengan mengingat kalimat dari cerita ini, kalian bisa memutuskan apakah negatif atau positif dengan cara yang lebih cepat. Oke, rumus dari integral trigonometri adalah ini semua. Integral sin a'x dx sama dengan negatif seper a cos a'x tambah c. Ingat, integral dari sin a'x adalah negatif cos a'x. Jangan lupa, a-nya loncat ke bawah. Kemudian, integral dari cos a'x dx sama dengan seper a sin a'x tambah c. Kedua rumus berikutnya sama dengan rumus sebelumnya. Hanya kita menaruh b di dalamnya dan ternyata kita lihat polanya tetap dikalikan dengan seper a, bukan seper a tambah b. Integral tan'x dx adalah len sek'x tambah c. Integral sek'x dx sama dengan tan'x tambah c. Nah, kalian harus belajar lebih dalam membuktikan dari mana asal rumus-rumus ini. Integral tak tentu berikutnya adalah eksponensial. Integral e'x dx sama dengan e'x tambah c. Integral e'x dx sama dengan seper k kali e'x tambah c. Dan integral logaritma, integral dari e'x pangkat min 1dx itu sangat tricky sekali. Jawabannya adalah len ek tambah c. Integral len ek dx sama dengan ek len ek min ek tambah c. Nah, berikutnya kita belajar tentang integral tertentu, yaitu mengenai luas dan volume. Luas, rumusnya adalah integral x1 sampai dengan x2, y'a kurangi y'b dx. D'x artinya terhadap sumbu ik. y'a artinya grafik yang atas dan y'b artinya persamaan grafik yang bawah. Kemudian menghitung volume benda putar. Ada benda putar yang mengelilingi sumbu ik dan benda putar yang mengelilingi sumbu ik. Ini rumusnya. V sama dengan pi kali integral dari x1 sampai x2, y atas kuadrat, dikurangi y bawah kuadrat dx, alias terhadap sumbu ik. Untuk benda putar yang mengelilingi sumbu y, volume sama dengan pi kali integral dari y1 ke y2, xa kuadrat, kurangi xb kuadrat, dy, alias terhadap sumbu y. Nah, tips untuk bisa menentukan luas dan volume dari sebuah bangun dengan integral adalah kalian perlu ingat kembali cara menggambar grafik garis lurus dan garis parabola yang kalian pelajari di SMP dan di kelas 10. Nah, demikianlah review singkat dari integral supaya kamu bisa melihat keseluruhan gambaran besar dan betapa sederhananya hal-hal yang perlu kita pelajari dalam integral. Tapi, untuk bisa ahli dalam mengerjakan soal, ya, kalian harus berlatih soal. Selamat berlatih soal! Terima kasih.